Di bentak music director, Cita-Citata bakal lapar polisi hingga disebut Warka Netlebay. Sebelum lanjut nonton jangan lupa klik subscribe-nya ya. Penyanyi dangdut Cita-Citata dimaki saat ikut geladi resik acara Pekan Kebudayaan Nasional di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Pada Senin 7 Oktober 2019, rekan seprofesi Ayu Ting Ting tersebut merasa kesal dan memutuskan pulang meninggalkan kegiatan. Hal tersebut lantaran Cita mengungkap dirinya masih punya harga diri. Curhatan kekesalan Cita-Citata tersebut diungkapkannya melalui unggahan di Instagram pribadinya. Saat itu Cita-Citata sedang geladi resik menyanyikan sebuah lagu. Namun Cita mengungkap dirinya hanya dikirimi musiknya saja. Sehingga ia merasa bingung kapan ia mulai masuk ke lagu yang akan dibawakannya. Pada saat itu Cita-Citata kemudian diteriaki oleh seorang music director dari pengiring musik yang berinisial YEO. Pelantun lagu Goyang Dumang tersebut mengatakan orang yang menyeriaki dirinya adalah orang yang berwawasan duas dan pintar. Dalam curhatannya tersebut Cita juga mengungkapkan bahwa banyak yang mendukung dirinya untuk melaporkannya ke polisi termasuk artis Ruben Onsu. Sayangnya curhatan yang menyangkut nama Ruben tersebut sudah dihapus dari Instagramnya. Cita pun tak habis pikir kenapa berperilaku tak sopan seperti itu. Cita juga mengungkapkan kesalahan tersebut tak hanya burni miliknya lantaran sang panitia. Tak mengirimkan materi dengan vokal lagu yang harus ia bawakan. Merasa tak terima dengan perlakuan tersebut, Cita-Citata kemudian memilih untuk pulang dan meninggalkan kegiatan gradi resik. Cita mengungkap dirinya masih punya harga diri. Cita juga mengungkap cuplikan video saat dirinya dimaki. Ya, saat itu dirinya sedang berada di atas panggung untuk latihan menyanyi. Lantas terdengar seorang yang meneriaki Cita di hadapan banyak orang. Unggahan tersebut pun diunggak ulang oleh beberapa akun gosip di Instagram dan menuai banyak reaksi di masyarakat. Banyak warganet yang mendukung penyanyi 25 tahun itu namun tak sedikit warganet. Yang berpendapat bahwa Cita berlebihan alias lebay. Waduh, semoga cepat selesai ya masalahnya. Jangan lupa subscribe.